Intro Salam pelentar Indonesia Assalamualaikum Wr. Wb Yang selanjutnya adalah bicara tentang ZA Banyak masyarakat Yang menggunakan ZA Untuk tanaman kelapa sawitnya Namun kita harus pahami dulu Kandungan yang terkandung di dalam ZA Buawa ZA itu memiliki kepanjangan Adalah Zawel Zeur Amonium Atau yang banyak orang menyebutkan adalah Zawel Zeur Amoniak Atau NH4SO4 Bahwa ZA ini memiliki Karakteristik yang mudah Yang hikroskopis juga walaupun tidak Se-hikroskopis urea Namun bahwa ZA ini yang harus kita pahami Bahwa dia hanya memiliki Kandungan nitrogen adalah 21% Dimana bahwa 21% ini mungkin bisa setara Dengan separohnya urea Di sisi lain bahwa ZA ini Karena dia memiliki rumus kimia NH4SO4 Berarti ada sulfurnya Dimana sulfurnya cukup besar Yaitu adalah 24% Sulfur ini sebenarnya untuk tanaman kelapa sawit Akan memberikan efek yang sangat baik Sebenarnya Dimana bahwa sulfur ini adalah Akan mengefektifkan dan Mengefisiensi Penyerapan urea bagi tanaman kelapa sawit Artinya bahwa akan meningkatkan serapan nitrogen Namun Namun ada namunnya bahwa ZA ini memiliki Karena memang di dalamnya ada gugus sulfatnya Maka ZA ini Cenderung memiliki reaksi asam Atau sampai agak asam sampai asam Artinya Kalau kita gunakan untuk tanaman kelapa sawit Maka dia akan memberikan efek Keasaman pada tanah Itu sendiri Sehingga banyak petani yang salah kaprah Di dalam penggunaan gambut Kalau menurut saya Bahwa gambut Banyak orang menggunakan ZA ini Sebagai pupuk Sebagai sumber nitrogen Sementara bahwa ZA ini Yang harus kita pahami Bahwa ZA adalah Memiliki reaksi setelah ditebar ke lapangan Dia akan memiliki reaksi yang Agak asam Agak asam sampai asam Sementara gambut sendiri Banyak asam-asam organik Yang dalam kondisi yang sudah asam Sehingga tidak cocok Karena banyak kali Para petani gambut Kita ya Menggunakan ZA ini Supaya tanaman tidak mudah Tumbang Tidak mudah tumbang di gambut Bukan karya-karya ZA atau urea Karena memang Dasar dari gambut sendiri Yang Apa namanya Gambut sendiri Yang memiliki Partikel yang tidak padu Sebenarnya Nah Kalau gambut ZA ini Mau dipakai Untuk ditanaman kelapa sawit Alangkah baiknya Bahwa dosisnya adalah Menggunakan hampir Dua kali Dua kali Dua kali dosis ureanya Misalnya ureanya dosis sekilo Maka ZA nya harus dua kilo Karena kadar nitroganya Hanya dua puluh satu persen Dan sisi lain Bahwa karena dia juga memiliki Hikroskopis yang besar Maka penyimpanannya Itu hampir sama dengan urea Disimpan dalam kondisi yang kering Dan jangan bersentuhan dengan air Kalau memang dia bersentuhan dengan air Atau mudah ini Dia juga mudah Mudah encer Sehingga Penggunaan ZA ini Sebenarnya Kalau menurut saya ya Di beberapa referensi Apa namanya Di perusahaan Darang sekali Menggunakan ZA ini Sebagai sumber nitrogen Akhir-akhir ini Mungkin banyak digunakan ZA ini Oleh banyak perusahaan Adalah untuk meningkatkan Kadar minyak Atau ekstraksi Atau rendemen Kelapa sawit itu sendiri Namun Kalau untuk sebagai sumber nitrogen Sangat tidak 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 banyak perusahaan Yang menggunakannya Kecuali hanya untuk Meningkatkan rendemen saja Peningkatan rendemen Tuga tidak Sangat signifikan Dengan adanya Menggunakan ZA Sehingga beberapa Tabel rekomendasi Dari beberapa perusahaan Termasuk PPKS sendiri pun Baik gamut Ataupun mineral Tetap menggunakan Menggunakan urea Bukan menggunakan ZA Kalau ZA ini Karena memiliki reaksi Agak asam Maka cocoknya adalah Digunakan Untuk tanaman-tanaman Yang memiliki Memiliki Atau ya Yang toleran Terhadap keasaman itu sendiri Misalnya tebu Apapun nanas Itu sendiri sih Monggo saja Mau dipakai ya silakan Namun Kalau untuk digambut Saya rasa kurang cocok Untuk bisa digunakan Sebagai sumber nitrogen Mungkin saja dulu Terima kasih Untuk yang kedua ini Semoga bermanfaat Bagi Bapak Ibu semuanya Dan para planter semuanya Intinya ZA Adalah Hanya 21% Dan yang paling penting Bahwa Kalau kita digunakan Digambut Banyak orang Beralasan bahwa Penggunaan ZA ini Supaya tidak mudah Tumbang Pak Bendy Kalau tidak tumbang Tapi uranya Nitrogennya sedikit Yang memang tidak berat Makanya tidak tumbang Dan efeknya juga Kebuah juga Mungkin itu saja dulu Yang dapat saya sampaikan Saya selalu bagi Anda semuanya Terima kasih Salam planter Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!